Intro Ya shalom Apa kabar? Aduh masih belum semangat ini ya Mungkin karena dari pagi sudah mendung dan hujan Apa kabar? Ya ini kuping rodo-rodong Enggak dengar karena bindeng Beberapa hari flu Kemudian ke Samarinda Dua kali naik pesawat Terakhir sudah enggak pecah lagi ya Jadi terus bindeng ya Rodong budeg Baru kemarin sore saya ke dokter Jadi agak-agak nanti kalau ada kurang-kurang Jelas atau mungkin kenyaringan Saya ngomong ya maklum aja Karena saya enggak mendengar suara saya sendiri Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih Suka cita kah hari ini? Suka cita? Tapi wajahnya masih belum Orang suka cita itu terpancar di mata Walaupun bibirnya tidak tersenyum Oke Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih Masih ingat enggak sebuah lagu yang Bagus menurut saya Aku gereja Kau pun gereja Ayo diajak nyanyi enggak mau Coba ya Semangat Aku gereja Aku gereja Kita sama-sama Gereja Dan pengikut Yesus Di seluruh dunia Kita sama-sama Gereja Gereja bukanlah gedungnya Dan bukan pula benaranya Bukanlah pintunya Lihat di dalamnya Gereja adalah orangnya Aku gereja Aku gereja Kau pun gereja Kita sama-sama gereja Dan pengikut Yesus Di seluruh dunia Kita sama-sama gereja Gereja bukan Gereja adalah Siapa orangnya Siapa orangnya Kita orangnya Dan gereja ada bukan karena kita Gereja ada karena Kristus Gereja Gereja bukan hasil usaha Kekuatan Manusia Untuk mendirikannya Kalau karena kekuatan manusia Tampias Bubar Sudah lama gereja Karena apa Karena apa Halo Karena apa Sudah bangun belum ya Sudah ya Karena apa Ya karena manusia itu sendiri Dan oleh karena itu Ketika kita bersama Memahami Bahwa gereja itu Bukan gedungnya Dan gereja itu Bukan menaranya Tapi gereja itu Orangnya Ada pemahaman yang Betul-betul mendalam Bahwa orangnya itu Adalah orang yang Dipilih Tuhan Dan menerima Anugerah keselamatan Hidup kekal Secara Cuma Cuma Mendapatkan keselamatan Gratis Mendapatkan hidup kekal Gratis Bukan karena berusaha Bukan karena melakukan Perbuatan baik Yang kadang ini hari baik Besok gak baik Siapa yang bisa Menetapkan Dan meneguhkan dirinya Bahwa oleh Karena kebaikannya Dia selamat Gak ada Karena kita tahu Persis Siapa kita Kita tahu Persis Bahwa kita Inkonsisten Kita tahu Persis Dan oleh Karena itu Gereja Orang Percaya Yang berkumpul Itu Tuhan Yang menyatukannya Tuhan Yang mendirikannya Oleh karena apa Karena Bapak Ibu Saudara Dan saya dalam Kepelbagian Dan perbedaannya Disatukan Dipilih Dan salah satu Gereja yang Sangat bersifat Nasional itu Adalah Gereja GB IB Karena apa Beragam Sekali Beragam Dalam Kepelbagian Yang ada Nah saudara-saudaraku Tapi Gereja Yang Dibentuk Oleh Tuhan Ini Gak selalu Berada Di zona aman Gereja Yang didirikan Tuhan Dengan Pengorbanannya Di kayu salib Dan oleh Karena Kemenangannya Atas Sengat Dosa Yaitu Maut Gereja Gak aman Aman Saja Gereja Gereja menghadapi Tantangan Yang luar biasa Oleh dunia Ini Karena dunia Gak suka Kalau Gereja Ada Dunia Gak suka Kalau Gereja Berkembang Dunia Gak suka Kalau Orang Yang di Dalam Gedung Gereja Itu Jadi Baik Semua Dunia Gak suka Yang dunia Suka Adalah Kalau Gereja Orangnya Itu Tidak Bersatu Nah Itu dunia Suka Tapi Kalau dia Baik Dia Bersatu Dia Mengerjakan Apa yang Tuhan Perintahkan Dalam Hidupnya Dunia Gak Suka Oleh Karena Itu Jemaat Di koluse Juga Gak Aman Aman Saja Dia Menghadapi Guru Guru Sesat Yang Hendak Memutar Balikan Pemahaman Iman Mereka Kepada Kristus Bahwa Yesus Kristus Bukan Yang Utama Bahwa Ada Keselamatan Lain Selain Dari Kristus Bahwa Tidak Cukup Beriman Kepada Kristus Mereka Harus Tetap Menyembah Ada Sinkritisme Menjadi Orang Percaya Oke Tapi Percaya Juga Kepada Roh-roh Pemerintahan Penguasa Dunia Mereka Hidup Asketis Berpantang Menyiksa Diri Bahwa Dengan Semua Itu Baru Keselamatan Itu Semburna Dan Jemaat Itu Hampir Terpengaruh Mereka Sudah Mulai Goncang Goyang Imannya Dan Paulus Merasa Perlu Untuk Menyurati Mereka Dari Info Yang Dia Terima Oleh Seorang Yang Bernama Epafras Bahwa Jemaat Sedang Dalam Keadaan Goncang Imannya Dunia Sedang Menyerbu Masuk Lewat Guru-guru Sesat Dan Paulus Menyegarkan Lagi Mengingatkan Lagi Kepada Mereka Bahwa Tidak Ada Yang Dapat Menyelamatkan Dunia Ini Selain Kristus Dan Kristus Dari Sejak Penciptaan Sudah Ada Dia Dan Dia Yang Menciptakan Segala Sesuatu Dan Segala Sesuatu Tunduk Di Kakinya Amin Iya Dan Benar-benar Harapan Satu-satunya Keselamatan Itu Hanya Melalui Kristus Dan Setiap Orang Percaya Yang Dewasa Bertanggung Jawab Terhadap Imannya Kepada Kristus Yang Terus Menerus Dipraktekkan Dalam Hidup Sehari-hari Menjadi Manusia Baru Yang Bersaksi Akan Karya Keselamatan Yang Dikerjakan Allah Di Dalam Kristus Di Kayu Salib Dan Kebangkitannya Itu Yang Dikerjakan Gereja Bagaimana Gereja Bisa Hidup Berus Menerus Dalam Dinamika Relasi Yang Terjadi Satu Dengan Yang Lain Antara Pelayan Dengan Pelayan Antara Pelayan Dan Jemaat Antara Jemaat Dan Jemaat Dalam Sebuah Dinamika Yang Sangat Luar Biasa Apakah Gereja Itu Benar Benar Aman Apakah Gereja Benar Benar Diliputi Damai Sejahtera Apakah Di Dalam Gereja Atau Rumah Tangga Aman Aman Saja Tidak Ada Pertengkaran Tidak Ada Perselisihan Tidak Ada Irih Hati Tidak Ada Kesombongan Apa Itu Terjadi Dalam Gereja Apakah Orang Yang Percaya Yang Sudah Dicabut Dari Kekuatan Kuasa Dosa Yang Memelenggu Dia Dan Kristus Mencabut Dia Mengeluarkan Dia Menjadikan Dia Bukan Lagi Orang Berdosa Tetapi Manusia Baru Di Dalam Kristus Apakah Itu Yang Didemonstrasikan Oleh Gereja Yang Terus Menerus Mengalami Pembaharuan Banyak Orang Undur Dari Gereja Banyak Orang Kecewa Dalam Perjumpaannya Dengan Sesama Orang Percaya Di Dalam Gereja Banyak Kritik Di Dalam Gereja Karena Merasa Bahwa Tidak Sempurna Banyak Masalah Ada Yang Baik Ada Yang Tidak Baik Tapi Kayaknya Maranatha Tidak Maranatha Oke 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 Beneran Boleh Juga Jadi Seperti Di jemaat Kolose Goyang Bahkan Mereka Kembali Hidup Seperti Hidup Yang Lama Mereka Tidak Mengerjakan Dengan Secara Serius Apa Yang Menjadi Perintah Kristus Sebagai Pengikut Kristus Enggak Coba Kita Lihat Dulu Ayat 5 Kolose 3 Dan Seterusnya Kita Lihat Mari Kita Lihat Baca Bersama Sudah Buka Alkitabnya Ya Tidak Usah Ditampilkan Biar Buka Alkitab Mari Kita Baca Karena Itu Matikanlah Dalam Dirimu Segala Sesuatu Yang Duniawi Yaitu Percabulan Kenajisan Hawa Napsu Napsu Jahat Dan Juga Keserakahan Yang Sama Dengan Penyembahan Berhala Semuanya Itu Mendatangkan Murka Allah Terus Atas Orang-orang Yang Tidak Tahat Dahulu Dahulu Kamu Juga Melakukan Hal-hal Itu Ketika Kamu Hidup Di Dalam Tetapi Sekarang Buanglah Semuanya Yaitu Marah Geram Kejahatan Fitnah Dan Kata-kata Kotor Yang Keluar Dari Mulutmu Jangan Lagi Kamu Saling Mendusnai Karena Kamu Telah Menanggalkan Manusia Lama Serta Kelakuannya Dan Telah Mengenakan Manusia Baru Yang Terus Menerus Diperbaharui Untuk Memperoleh Pengetahuan Yang Benar Menurut Gambar Penciptanya Ayat 11 Dalam Hal ini Tidak ada lagi Orang Yunani Atau Orang Yahudi Orang Bersunat Atau Orang Tak Bersunat Orang Barbar Atau Orang Sikit Budak Atau Orang Merdeka Tetapi Kristus Adalah Semua Di Dalam Segala Sesuatu Jadi Itu Yang Terjadi Dulu Mereka Memang Hidupnya Seperti itu Mengenal Kristus Dibentuk Gereja Terpengaruh Oleh Kuasa-kuasa Kedelapan Roh-roh Penyesat Hidup mereka Kembali lagi Seperti dulu Aku Masih Enggak ada Bedanya Kembali Lagi Kesaksian Menjadi Kabur Gereja Bukan Lagi Tempat Dirasakannya Suka Cita Dan Damai Sejahtera Tidak Yang Ada Adalah Pertengkaran Yang Ada Adalah Kegeraman Yang Ada Adalah Fitnah Yang Ada Adalah Keluarnya Kata-kata Kotor Yang Begitu Rupa Saling Mendustai Apakah Tidak ada Dusta Diantara Kita Apakah Tidak ada Dusta Diantara Suami Dan Istri Apakah Tidak ada Dusta Diantara Kakak Beradik Apakah Tidak ada Dusta Diantara Orang Tua Dan Anak Apakah Tidak ada Dusta Diantara Pelayan Tuhan Jawab 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 Ada Ada Kita Tidak bisa Bohong Apalagi Bohong Dengan Tuhan Bohong sama Pendeta Bisa Bohong sama Istri Bisa Bohong Sama Suami Bisa Bohong Sama Siapapun Bisa Tapi Tidak Bisa Bohong Dengan Tuhan Buka Ibrani 4 Ayat 12 Dan 13 Kita Baca Mulai Sebab Firman Allah hidup Dan Kuat Dan Lebih Tajam Daripada Pedang Bermata Dua Manapun Ia Menusuk Sangat Dalam Sampai Memisahkan Jiwa Dan Roh Sendi Sendi Dan Sumsum Ia Sanggup Menilai Pikiran Dan Niat Hati Kita Tidak Ada Suatu Makhluk Pun Yang Tersembunyi Di hadapannya Sebab Segala Sesuatu Telanjang Dan Terbuka Di depan Mata dia Yang Kepadanya Kita Harus Memberikan Pertanggung Jawaban Sendiri Sendiri Nggak Bisa Ikut Ikut Nggak Bisa Diwakili Masing Masing Orang Percaya Akan Memberikan Pertanggung Jawaban Nggak Ada Yang Bisa Sembunyi Semua Terbuka Semua Dilihat Tuhan Oleh Karena Itu Kenapa Saya Ajak Pelan Pelan Kita Coba Lagi Melihat Hidup Beriman Seperti Apa Yang Sedang Kita Kerjakan Sekarang Jemaat Koluse Goyang Dan Oleh Karena Paulus Mengingatkan Mereka Karena Itu Sebagai Orang Orang Pilihan Allah Yang Dikuduskan Dan Dikasihinya Kenakanlah Belas Kasihan Kemurahan Kerendahan Hati Kelemah Lembutan Kesabaran Sabarlah Kamu Satu Dengan Yang Lain Ampunilah Seorang Akan Yang Lain So So Sabar So Sabar Sudah Mengampuni Semua Orang Masih Ada Musuh Masih Apa Apa yang Menyebabkan Itu Terus Ada Disini yang Kita Mau jawab Bersama Satu Hal Hal Yang Berharga Dalam Hidup Kita Sebagai Orang Percaya Sebelum Tuhan Perintahkan Kita Melakukan Apa yang Dia Kendaki Bapak Ibu Dan Saya Dirangkul Oleh Kasihnya Bapak Ibu Dan Saya Diangkat Olehnya Bapak Ibu Dan Saya Dipelihara Olehnya Kebaikan Sayangnya Tak Terkira Dia Berikan Segalanya Tidak Ada Yang Tidak Dia Berikan Matipun Dia Relah Di Kayu Salib Menderita Sebelumnya Dia Jalani Dia Lakukan Semuanya Kalau Sekarang Kita Sudah Sampai Di Minggu Kedua Prapaska Dari Enam Minggu Yang Pertama Penghayatan Mengingat Kembali Bagaimana Pengorbanan Kristus Step By Step Sampai Di Kayu Salib Sebenarnya Bapak Ibu Dan Saya Tidak Bisa Lagi Menegakkan Kepala Karena Malu Kepada Dia Dia Sudah Begitu Luar Biasa Tapi Apakah Benar Kita Sudah Menjawab Kasihnya Itu Dengan Mengerjakan Apa Yang Menjadi Perintahnya Dalam Hidup Kita Sebagai Manusia Yang Diselamatkan Dan Paulus Katakan Kepada Mereka Kamu Sudah Dikuduskan Kades Kamu Sudah Disucikan Kamu Sudah Dibersihkan Kamu Sudah Dikususkan Bagi Tuhan Tidak Ada Lagi Pilihan Selain Hidup Di Dalam Dia Karena Kita Sudah Dipilih Dan Kita Sudah Dikasihi Kita Dikususkan Bagi Dia Tidak Ada Yang Lain Selain Kristus Itu Orang Percaya Tidak Ada Pikiran Kita Ke Hal Yang Lain Selain Hanya Kristus Boleh Minum Dulu So tua Batuk Batuk Tidak Ada Yang Lain Bapak Ibu Dan Saya Harus Fokus Karena Bapak Ibu Sudah Mengalami Merasakan Kasihnya Pengamsal Pernah Katakan Seperti Ini Di dalam Amsal 3 Janganlah Kasih Dan Setia Itu Meninggalkan Engkau Itu Katanya Amsal 3 Saya Pelajari Ayat Itu Ternyata Kasih Dan Setia Tuhan Itu Keset Wemet Itu Dalam Bahasa Ibraninya Itu Ternyata Bukan Hanya Sekedar Berbuat Baik Tetapi Dia Menjadi Sikap Hidup Yang Akhirnya Menjadi Pribadi Yang Utuh Yang Baik Yang Melakukannya Kebaikan Itu Didorong Oleh Kekuatan Kasih Allah Yang Ada Pada Dirinya Karena Relasinya Dengan Tuhan Terjaga Jadi Apa Yang Dilakukan Oleh Kasih Yang Kita Katakan Perbuatan Baik Itu Tidak Sewaktu Waktu Kita Lakukan Atau Kita Kerjakan Karena Orang Yang Baik Dan Mengasihi Kita Maka Kita Lakukan Itu Tetapi Ketika Kita Berhadapan Dengan Orang Yang Jahat Dan Membenci Kita Kita Tidak Lakukan Itu Apa Yang Dikatakan Keset WMD Janganlah Kasih Dan Setia Itu Meninggalkan Engkau Itu Ternyata Dia Menjadi Bagian Yang Penuh Dalam Hidup Kita Ketika Kita Merasakan Kasih Allah Dalam Yesus Dan Dia Mengubah Hidup Kita Relasi Ini Tidak Pernah Putus Terus Terjalin Dari Hari Jadi Orang Kristen Itu Betul Betul Diperbaharui Hari Demi Hari Itu Kekuatan Orang Kristen Kalau Kita Berbuat Baik Hanya Sekedar Berbuat Baik Sama Saja Dengan Orang Yang Melakukannya Seperti Yang Tidak Mengenal Kristus Sama Saja Nah Kalau Perbuatan Baik Kita Dasar Berbuat Baik Kita Perbuatan Baik Kita Sama Dengan Orang Yang Tidak Percaya Pada Kristus Apa Bedanya Apa Bedanya Bapak Ibu Saudara Dan Saya Dan Mereka Apa Bedanya Apakah Orang Percaya Harus Berbeda Dengan Orang Yang Tidak Percaya Halo Halo Ya Jadi Kalau Kita Sama Saja Dengan Mereka Mana Gereja Mana Orang Yang Ada Di Dalam Gereja Itu Belas Kasihan Kemurahan Kerendahan Hati Kelemah Lemutan Sabar Bahkan Sabar Itu Diulang Lagi Sabarlah Kamu Seorang Terhadap Yang Lain Karena Ini Susah Pasti Kemudian Ampunilah Seorang Akan Yang Lain Diulang Lagi Karena Ini Paling Susah Dan Paulus Katakan Di Atas Semua Itu Kenakan Kasih Yang Mengikat Dan Menyempurnakan Kasih Iman Membawa Dunia Kesorga Kesorga Tapi Kasih Membawa Sorga Kedalam Dunia Kita Lihat Galatia 5 Ayat 22 Buka Alkitab Kita Baca Bersama Buaroh Kita Baca Bersama Buaroh Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Dan Penguasaan Diri Ada Sembilan Buaroh Kenapa Tulisannya Bukan Buah Buaroh Padahal Kan Ada Sembilan Harusnya Kan Buah Buah Roh Kenapa Tulisannya Buaroh Tunggal Harusnya Kan Jamak Karena Kan Ada Sembilan Kenapa Paulus Tulis Buaroh Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Dan Penguasaan Diri Kenapa Dia katakan Cuma Dengan Satu Kata Tunggal Buaroh Dimulai Dari Kasih Baru Perbuatan Baik Yang lain Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Dan Penguasaan Diri Paulus Katakan Juga Di dalam 1 Korintus 13 Ayat 13 Tadi Tinggal Tiga Hal Tinggal Tiga Hal Apa saja Iman Pengharapan Dan Kasih Tetapi Yang Paling Besar Dari Antara Itu Adalah Kasih Kenapa Dia Dia Paket Satu Paket Jadi Ketika Roh Bekerja Dalam Diri Kita Seluruh Sikap Hidup Yang Baik Yang Dilandasi Kasih Allah Itu Akan Menjadi Sesuatu Yang Didemonstrasikan Oleh Orang Percaya Dalam Praktek Kehidupan Dan Itu Tidak Sewaktu Waktu Dan Menghadapi Orang Orang Tertentu Tidak Tapi Itu Menjadi Sikap Hidup Pribadi Yang Berubah Yang Terus Dirubah Oleh Tuhan Kasih Lah Yang Mengikat Itu Dan Menyempurnakannya Kasih Siapa Kasih Kristus Oleh Karena Itu Hiduplah Di Dalam Kasih Itu Maka Bapak Ibu Akan Mengalami Sesuatu Yang Luar Biasa Banyak Perkara Yang Tak Dapat Ku Mengerti Banyak Perkara Yang Tak Dapat Ku Mengerti Harus Ter Jadi Di Dalam Kehidupan Terus Ter Yang Ter Mudah Ter Tuhan Tuhan Ter Tuhan 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 Setelah sesuatu yang dialami, tak akan pernah dilihatannya, bukanku semuanya, sebab Allah berdiri. Itulah kasihnya, itulah yang dia beri kepada kita. Begitu pentingnya Bapak Ibu Saudara dan saya di hadapan dia, penting banget. Sampai dia mau lakukan semuanya untuk kita, penting banget. Dan gereja di dalam dunia ini, begitu disayanginya. Dan dia katakan biji matanya, kesayangannya. Nah saudara-saudara yang dikasih, seberapa pentingnya persekutuan kita ini sebagai umat percaya? Seberapa pentingnya? Dan pertanyaan ini akan dijawab dengan ilustrasi seperti ini. Ada seorang pendeta di tengah jemaat, merasa sangat prihatin. Karena ada seorang anggota jemaatnya Bapak-Bapak, yang biasanya sangat rajin beribadah dan aktif dalam kegiatan gereja. Dan tiba-tiba hilang, tidak pernah hadir lagi dan tidak aktif cukup lama. Dan sang pendeta memutuskan untuk mengunjunginya. Ketika sampai di rumah jemaat itu atau Bapak itu, sang pendeta mendapati Bapak itu sedang duduk sendirian di depan perapian. Lalu sang pendeta mengambil kursi dan duduk di sampingnya. Namun Bapak itu berdiam diri saja. Tidak menyapa Pak Pendeta. Dan mereka duduk bersebelahan tidak bicara satu dengan yang lain. Dan mereka berdua sama-sama memandang perapian itu. Dan beberapa saat Pak Pendeta berdiri dan mengambil jepitan bara api. Kemudian dia ambil satu bara api dengan jepitan itu. Dan dia menjauhkan bara api yang menyala itu terpisah dari bara api yang sedang menyala-nyala apinya. Kemudian kembali Pak Pendeta duduk diam di samping Bapak itu. Sedara-sedara Bapak itu termenung memandangi nyala api bara yang disingkirkan tadi. Pelan-pelan apinya meredup. Dan tak lama kemudian apinya benar-benar padam dan menjadi dingin. Sang Pendeta kemudian melihat jam dan mau berpamit pulang. Namun sebelum pulang dia mengambil lagi bara api yang dipisahkan yang sudah padam dan dingin itu. Lalu menaruhnya lagi ke dalam nyala api dengan bara yang lain kayu. Nah dengan segera bara yang mati tadi menyala lagi. Oleh karena cahaya kehangatan yang dipancarkan oleh bara-bara api di sekelilingnya. Saat sang pendeta bangkit untuk pergi, Bapak itu pun berdiri dan mengelurkan tangannya mau berjabatan dengan Pak Pendeta. Kemudian sambil tersenyum dia berkata, terima kasih atas khutbahnya. Pak Pendeta, sampai jumpa minggu depan di gereja. Jadi saudara-saudara, apapun kondisi kita, kita gak bisa lepas dari persekutuan. Kalau kita lepas dari persekutuan, api kekuatan roh yang bekerja pelan-pelan, redup, mati, dan dingin. Tidak ada pilihan lain. Masuk. Kerjakan apa yang Tuhan inginkan oleh karena kasihnya kepada kita. Lakukan bukan karena orang lain, tapi lakukan karena kita dan dia. Ada kekuatan dasyat nanti yang Bapak Ibu rasakan. Walaupun kita sudah tahu kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu, oh jauh itu. Janganlah kau membalas kejahatan dengan kejahatan, wow jauh itu kan. Tapi kalau itu hal, kita rasakan benar, kita bersyukur. Makanya ini bacaannya luar biasa ya. Ayat terakhirnya, coba baca ayat 15. Ayat 15 tadi, kolosetiga ayat 15. Mari kita baca. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintahkan. Memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil dalam satu tubuh. Terakhir, dan bersyukurlah. Orang yang bersyukur itu, apapun yang terjadi, dia bisa bersyukur. Itu artinya kuat relasinya dengan Tuhan. Jadi kalau belum apa-apa, kelepak. Lari, pergi, entah kemana. Selalu mengeluh, selalu mengerutu, bersungut, semua salah. Tidak ada yang benar, cuma dia yang benar. Hati-hati. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita betapa pentingnya persekutuan ini. Betapa pentingnya kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk menjadikan kita pribadi yang baik, bukan pribadi yang sewaktu-waktu berbuat baik. Tapi pribadi yang benar-benar baik, manusia baru yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Tidak pandang apapun yang terjadi baik, tidak baik. Waktunya dia terus mengerjakannya. Karena dia tahu, pada akhirnya, dia hanya sendiri berada, berhadapan dengan Bapaknya. Untuk mempertanggungjawabkan semua hidup yang sudah dia jalani. Tidak bisa ngajak orang. Kita berdiri sendiri, sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kerjakan. Jangan biarkan kesempatan yang Tuhan beri dalam kasihnya berlalu meninggalkan kita. Tapi sekarang, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, lakukan. Berikan yang terbaik untuk dia. Amin.